assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman fish air seluruh Indonesia malam ini saya akan membuat tutorial cara memasang stiker fish air ke bodi fish air yang polosan ya teman-teman sayang ini kalau enggak dikasih stiker soalnya ori ini teman-teman ya ori 4us ini kemarin stikernya sudah jelek rusak ya teman-teman tapi catnya masih lumayan bagus jadi saya mau pasang stiker lagi baru biar kelihatan bagus seperti ori dealer gitu ya teman-teman Oke lanjut aja teman-teman cara pertama kita ampelas ini dulu pakai ampelas seribu ya teman-teman ampelas seribu ya ini ya ini bekas ampelasnya temen-temen nggak papa Oke ya teman-teman Oke teman-teman ini sekarang sudah mau siap saya ampelas pakai ampelas seribu dulu ya bahan-bahan yang saya butuhkan buat ampelas air terus sama sunlag ya teman-teman ini sunlag dicampur ini ya biar nanti hasilnya dapat bagus kita ampelan ampelas pelan-pelan ya teman-teman Oke langsung aja kita ampelas ya teman-teman ampelas pelan-pelan yang penting rata ya teman-teman nggak usah keburu-buru biar hasilnya nanti bisa bagus maksimal Insya Allah ya sedikit mirip dengan cara pemasangan stiker dealer ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah selesai mengampelas pakai ampelas ribu ya sekarang kita siram air biar bekas-bekas ampelas itu hilang habis itu kita jemur sampai kering ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah kering ya sudah bisa dipasang skotletnya Oke lanjut aja langsung kita pasang skotletnya ya teman-teman pasang pelan-pelan teman-teman yang penting pasti sabar ya nggak boleh buru-buru biar dapat hasilnya nanti lebih bagus ya teman-teman saya kalau masang stiker ini caranya begini teman-teman saya kunting sedikit-sedikit ini ya teman-teman supaya hasilnya bagus dan nggak nekuk-nekuk gitu teman-teman nanti kalau nekuk-nekuk itu anjelek hasilnya teman-teman jadi pelan-pelan yang paling pasti ya teman-teman ya teman-teman teman-teman bisa lihat kita buka lagi sedikit kita gunting lagi sedikit kita tekan ini merata sedikit-sedikit biar nggak ada tepukan-tepukan itu ya teman-teman pelan-pelan aja sabar yang penting pasti selamat menikmati ya maaf teman-teman saya memang kalau pasang-pasang itu pakai alat seadanya ya jadi ya gini tapi hasilnya alhamdulillah ya bagus menurut saya itu kalau menurut teman-teman nggak tahu oke selanjutnya teman-teman kita pasin dulu lalu kita pasang ya teman-teman oke teman-teman yang sebelah sudah selesai sekarang ganti yang sebelahnya lagi ya teman-teman oke teman-teman kita potong sedikit seperti ini kalau saya masang memang seperti ini saya potong kita potong sedikit supaya apa supaya mudah oke kita pasin oke selanjutnya potong lagi sedikit pelan-pelan aja teman-teman yang penting pasti sama ditekan merata oke teman-teman sudah selesai masang sekotlet nah sekarang selanjutnya saya akan menyemprot ini sayap dalam yang sudah terpasang dengan sekotlet pakai clear ya teman-teman saya akan menyemprot dengan clear supaya apa supaya nanti hasilnya bisa baguslah teman-teman oh ya teman-teman ini kan sekotlet adalah lapisannya ada lapisannya plastik ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat ini jangan teman-teman buka dulu ya ini kelihatannya teman-teman jangan teman-teman buka dulu supaya apa teman-teman nanti waktu kita menyemprot clear itu stiker ini terlindungi oleh plastik ini teman-teman teman-teman jadi nanti hasilnya biar enggak kusam stiker ini kalau ini dibuka terus disemprot clear nanti hasilnya kusam teman-teman skorletnya gitu ya teman-teman jadi ini jangan dibuka dulu ini ya ini plastik tipis ini biarkan dulu kita lanjut ke penyemprotan clear ya teman-teman oke ya teman-teman oke lanjut teman-teman oke teman-teman sekarang kita lanjut ke penyemprotan dengan clear untuk clear nya saya menggunakan diton spray paint clear 8540 ya teman-teman dan jangan lupa pakai masker supaya apa teman-teman supaya aman enggak menghirup cat ya nanti paru-parunya rusak teman-teman oke langsung aja teman-teman oke kita semprot merata untuk lapisan pertama ya teman-teman dengan jarak 30 cm ya teman-teman pelan-pelan yang penting rata untuk lapisan yang pertama teman-teman ini yang sebelah kita semprot sampai merata ya teman-teman tipis-tipis aja dulu biasa saya kalau menemprotkan clear ini tidak lapis teman-teman teman-teman setelah nunggu 10 menit sekarang lanjut ke tahap kedua masih menggunakan clear diton oke teman-teman ini tahap kedua masih sama kita semprot tipis-tipis dengan jarak kurang lebih 30 cm ya teman-teman teman-teman pelan-teman aja sabar yang penting merata hasilnya bagus sekarang kita masuk ke tahap akhir tahap ketiga masih menggunakan clear diton oke lanjut langsung aja caranya sama semprot merata tipis-tipis oke teman-teman ini proses pengekliran sudah selesai dan ini hasil pengeklirannya sudah kering ya sekarang masuk proses tahap ini teman-teman membuka plastik plastik stiker ini ya teman-teman ini sudah boleh dibuka sekarang teman-teman nah ini kita buka pelan-pelan ya teman-teman ya teman-teman nah seperti ini terus pelan-pelan seperti ini ya teman-teman pelan-pelan aja ya usah keburu-buru sabar lah itu plastiknya sudah terbuka semua ya teman-teman dan selalu teman-teman ini sudah selesai ya inilah hasil akhir ini dari proses pemasangan sekotlet sama semprot clear ya teman-teman ya seperti inilah hasilnya kurang lebih ya menurut saya baguslah teman-teman itu teman-teman ya oke teman-teman jangan lupa bantu like subscribe channel saya ya biar saya tambah semangat membuat konten-konten video lain oh ya teman-teman fish air seluruh Indonesia selamat mencoba ya yang mau mencoba oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dulu video saya semoga video saya bermanfaat buat teman-teman fish air seluruh Indonesia salam dua tak ngebul terus selamat mencoba selamat mencoba